Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang Persija Jakarta vs Bali United, live streaming dan TV, prediksi, susunan pemain dan kabar terkini. Alessio tak ingin momentum bagus Persija hilang di laga ini, sedangkan Bali United mengantisipasi duet Simic Rico. Ujian berat kembali harus dilakoni Persija dalam upaya mereka menapak ke papan atas kelas semen sementara. Setelah Persib Bandung, Macan Kemayoran harus menghadapi tim yang mempunyai materi pemain tak kalah bagus dibandingkan Pangeran Biru. Persija yang sempat tidak berhasil meraih kemenangan di tiga laga terakhir seri 2, membuka seri 3 dengan hasil memuaskan, yakni menundukkan Persib 1-0 yang notabene merupakan rival abadi mereka di kompetisi sepak bola nasional, duel ini menjadi tidak mudah bagi Persija, karena Bali United juga sedang berada dalam kondisi yang bagus. Menyusul hasil tiga kemenangan dan sekali imbang di empat laga terakhirnya. Seperti halnya Persija, Bali United juga sedang menapak ke papan atas setelah mendapatkan rentetan hasil tidak mengesankan. Live Streaming Persija VS Bali United Matchday ke-13 Liga 1 2021-22 antara Persija VS Bali United akan disiarkan di Indosiar, Kamis, 25.11 pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan melalui streaming video. Duel ini menjadi tidak mudah bagi Persija, karena Bali United juga sedang berada dalam kondisi yang bagus, menyusul hasil tiga kemenangan dan sekali imbang di empat laga terakhirnya. Seperti halnya Persija, Bali United juga sedang menapak ke papan atas setelah mendapatkan rentetan hasil tidak mengesankan. Kapan pertandingan Persija VS Bali United? Pertandingan Persija VS Bali United Tanggal Kamis, 25 November 2021 Kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat Stadion Manahan Prediksi skuad Persija Persija tidak banyak melakukan perombakan pemain akibat minimnya stok yang tersedia. Mereka tetap mengandalkan mesin gol Marco Simic, dan pasangan sehatinya, Rico Simanjuntak. Kedua pemain itu akan mendapatkan sokongan dari Osvaldo Hai yang telah pulih dari cedera, dan dijadikan starter ketika lawan Persib. Sedangkan di sektor belakang, Rezaldi Hehanusa berpeluang tampil sebagai starter setelah dilaga sebelumnya, mengalah, kepada Nofri Setiawan. Rezaldi akan ditemani Marco Mota, Yan Mota, dan Maman Abdurrahman. Sementara Tony Sucipto dan Rohit Chande menjadi tembok pertama untuk membendung serangan lawan. Posisi perkiraan susunan tim Inti Persija 4-3-3. Keeper Andritani Ardiyasa, Bek Marco Mota, Yan Mota, Maman Abdurrahman, Rezaldi Hehanusa, Gelandang Tony Sucipto, Rohit Chande, Braif Fatari, Striker Rico Simanjuntak, Marco Simic, Osvaldo Hai Prediksi skuad Bali United. Serdadu Tridatu tidak terkendala dengan materi pemain, karena mempunyai banyak pilihan. Ilija Spassojevic tetap menjadi mesin gol mereka. Spassojevic mendapat dukungan dari Stefano Lilipali dan Melvin Platje di posisi second striker. Sektor pertahanan juga tidak berubah pakem dengan mengandalkan kuartet Andika Wijaya, Leo Tupamahu, William Paceko, dan Ricky Fajrin. Brano Uri dan Rizki Pelu bisa menjadi tembok perdana sebelum pemain lawan masuk ke area pertahanan. Posisi perkiraan susunan tim inti Bali United 4-2-3-1. Keeper Nadeo Argawinata, Bek Andika Wijaya, Leo Tupamahu, William Paceko, Ricky Fajrin. Gelandang Brano Uri, Rizki Pelu, Eber Besa, Stefano Lilipali, Melvin Platje. Striker Ilija Spassojevic. Review, Persija mengakui Bali United bukan merupakan lawan yang mudah dihadapi. Pelatih Angelo Alessio menilai materi pemain calon lawan tidak jauh berbeda seperti Persib. Namun itu tidak mengurangi keyakinan Persija mendulang angka penuh. Alessio menyebutkan, Persija ingin menjaga momentum di laga ini, meski diakui tim besutannya masih dilanda kelelahan. Juru taktik asal Italia itu tidak menginginkan kemenangan atas Persib menjadi sia-sia. Kemenangan itu tidak ada artinya kalau kami tidak bermain baik saat melawan Bali. Ini menjadi pertandingan yang tidak mudah untuk kami. Bali United memiliki level permainan yang sama dengan Persib. Tapi hasil laga kemarin membuat kami lebih percaya diri, tutur Alessio, di lain sisi, keberat.